Halo semuanya kembali lagi bersama aku di channel Bang Zoko Kali ini aku akan ngasih tau ke kalian semua Lokasi dan cara mendapatkan aksesoris dengan Great Legendary dan Great Mythic Yang ada di Second Sea atau di lautan kedua Di lautan kedua ini ada 2 buah aksesoris dengan Great Legendary Dan 1 buah aksesoris dengan Great Mythical Oke langsung aja kita bahas yang pertama yaitu Swan Glasses Swan Glasses ini memiliki status tambahan yaitu Menambah 25% movement speed atau kecepatan berlari Menambah 8% damage pada semua jenis serangan Mengurangi 8% cooldown pada semua jenis skill Menambah 8% defense untuk semua jenis serangan Menambah 250 darah dan 250 energi Untuk bisa melawan boss Don Swan ini Kalian harus sudah menyelesaikan quest Colosseum yang diberikan oleh NPC Bartolo NPC Bartolo ini ada di cafe guys Yang belum tau NPC Bartolo yang mana Nah ini dia NPC Bartilo Sorry tadi salah penyebutan Nah ini dia namanya NPC Bartilo Nah bagaimana cara kita mengetahui Apakah sudah menyelesaikan quest Colosseum atau belum Itu caranya cukup mudah Kalian tinggal pergi ke Colosseum aja Kalau pagar penjaranya sudah hilang Berarti kalian sudah menyelesaikan quest Colosseum Jika masih ada pintu penjaranya Berarti quest Colosseum kalian belum selesai Buat yang belum menyelesaikan quest ini Jika kalian ingin menyelesaikannya Minimal level kalian itu 850 ke atas Baru bisa ngomong ke NPC Bartilo yang ada di cafe tadi Nanti kalian akan diarahkan untuk menyelesaikan sebuah quest Yaitu mengalahkan 50 bajak laut swan Yang lokasinya ada disini Kalau kalian dari cafe itu kalian tinggal pergi ke belakang cafe saja Lokasi bajak laut swan itu berada di sebelah kiri belakang cafe Nah ini dia bajak lautnya guys Swan pirate atau bajak laut swan Nah setelah menyelesaikan quest tersebut Kalian balik lagi ngomong ke Bartilo Dan dia akan meminta untuk membunuh NPC boss Jeremy Yang lokasinya ada disini Nah misalnya kalian kan dari sini ya Dari pirate swan Lokasi boss Jeremy itu ada di atas sini Setelah berhasil mengalahkan boss Jeremy Kalian balik lagi ngomong ke Bartilo yang ada di cafe Nanti kalian akan disuruh membebaskan gladiator yang ada di penjara Nah gladiator ini lokasinya ada di koloseum guys Berarti kita balik lagi ke koloseum Untuk bisa membuka pintu penjara ini Bangke Untuk membuka pintu penjara ini Kalian ini harus menyusun puzzle Sesuai urutan yang ditentukan Jika salah maka lampu pada kode akan kembali redup Dan ini dia urutan yang benar Kalian bisa ikuti saja susunan yang seperti ini Untuk mengaktifkannya Kalian bisa lompat-lompatin aja ke simbol-simbol ini Sesuai dengan urutan-urutan yang udah aku tulis Setelah semua simbol berhasil dihidupkan Sesuai urutannya Secara otomatis warrior helmet akan masuk ke dalam inventory kalian Dan pada saat itu juga pintu penjara terbuka dan quest koloseum pun selesai Saat ini kalian sudah memenuhi syarat untuk mengupgrade res kalian ke V2 Karena untuk upgrade res ke V2 itu harus sudah menyelesaikan quest koloseum Oke kembali ke topik utama kita untuk mendapatkan swan glasses Selanjutnya kalian harus leveling lagi minimal sampai level 1000 Agar bisa masuk ke ruangan boss dan swan ini Caranya gimana? Pertama kalian harus naik dulu ke puncak vila yang ada di atas bukit ini guys Lalu kalian bisa ngomong sama NPC Trevor Lalu serahkan buah setan kepada NPC Trevor Buah setan yang kalian berikan minimal memiliki harga 1 juta beli Dan ini dia harga buah dengan harga di atas 1 juta beli yang bisa kalian berikan ke NPC Trevor Satu hal yang harus kalian ketahui Buah yang kalian berikan kepada NPC Trevor ini akan hilang selamanya Dan kalian tidak bisa meminta Trevor untuk mengembalikannya Setelah berhasil memberikan buah kepada Trevor Kalian bisa pergi ke pintu di belakang Trevor Nah ini dia Nanti secara otomatis kalian akan diteleportasi ke ruangan boss dan swan Kalau boss yang gak ada berarti sudah ada player lain yang membunuh boss dan swan ini Boss dan swan sendiri memiliki level 1000, 30 ribu darah dan pengguna buah setan string Lalu boss dan swan akan spawn kembali setiap 30 menit setelah mati Dan juga drop chance mendapatkan aksesoris swan glasses ini hanya 2,5% saja Jadi sangat susah banget buat ngedapatinnya Lanjut untuk aksesoris yang kedua Ada yang namanya Zebra Cap Aksesoris ini dapat menambah 100 darah, 500 energi, 10% damage serangan pedang Serta mengurangi 15% cooldown jika menggunakan skill block fruit Aksesoris ini bisa kalian dapatkan dari mengalahkan boss order Cara menuju boss order cukup mudah Kalian hanya perlu melakukan red order saja guys Untuk membeli chipnya kalian bisa pergi ke pulau hot and cold Dimana pulaunya disini ya Kalian pasti sudah tahu semualah pulau hot and cold itu yang mana Yang belum tahu lokasinya disini guys Oke di belakang gedung sini ada pintu rahasia Kalian masuk aja ke dalam pintu rahasia ini Kalian ngomong sama NPC Alpmatic ini guys Dan beli chip untuk red order law ini seharga seribu fragment Setelah berhasil membeli kalian akan mendapatkan chip mikro yang di bawah Setelah itu kalian bisa pergi ke sini Ke atas bukit ini guys Oke masuk ke dalam sini Oh ya satu lagi Untuk kalian yang tidak ada lorong ke bawah ini Ini akan terbuka jika kalian sudah menyelesaikan puzzle cyborg guys Jadi kalau sudah menyelesaikannya akan ada tangga menuju ke bawah Kita lanjut aja fokus ke zebra cap Langsung kita klik aja Nah untuk boss order ini memiliki darah yang cukup tebal Yaitu 256 ribu Disarankan untuk melakukan red bersama 3 sampai 4 orang Karena skill control pada boss order ini cukup merepotkan jika dilawan sendirian Jika kalian berhasil mengalahkan boss order ini Kalian berkesempatan untuk mendapatkan reward Seperti 100% kalian akan naik 3 level 100% akan mendapatkan zebra cap 10% drop pedang koko Dan 5% drop core brand Nah core brand ini untuk membuka puzzle cyborg Tadi guys Oke untuk aksesoris yang ketiga Ada yang namanya dark court Ini merupakan aksesoris dengan grade mythical Dark court ini akan menambah 600 jarah 600 energi Dan menambah 15% damage serangan pada block fruit Aksesoris ini bisa didapatkan dari drop item boss dark build Dengan drop rate itemnya 2% saja Jadi ini lebih sulit daripada mendapatkan swan glasses Untuk memanggil boss dark build ini Kalian pertama-tama harus mendapatkan item Fish of darkness Item ini bisa didapatkan dengan cara mengalahkan sea beast Dan juga bisa didapatkan melalui chest yang tersebar di second sea Kalau untuk mengalahkan sea beast itu kalian tahu sendiri cara mendapatkannya gimana Kalian naik kapal keliling-keliling aja di lautan mudah-mudahan ketemu sea beast Nah untuk yang melalui cara kedua dengan mengambil chest yang ada di second sea ini Fish of darkness ini akan spawn di chest setiap 4 jam sekali Jadi sebenarnya kalau kalian bisa mengambil seluruh chest yang ada di second sea ini Ini berkemungkinan besar untuk mendapatkan fish of darkness Karena aku juga pernah dulu dapat fish of darkness itu dari chest guys Tapi fish of darkness ini aku pakai untuk red boss order tadi Biar mendapatkan drop item core brand Biar bisa dapat rest cyborg yang kayak gini nih Jika kalian sudah mendapatkan fish of darkness Kalian bisa pergi ke pulau dark arena Oke dari cafe kita langsung lompat aja ke sini Nah nanti fish of darknessnya kalian pegang saja Kalian bawa ke tengah ini guys Nanti boss dark bear akan muncul Nah selain dark core Boss dark bear ini juga ngedrop 1500 fragment Dan 100% drop dark fragment Dan 100% menambah 3 level kalian Oke mungkin itu aja aksesoris yang belum aku bahas di video sebelumnya Dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar Mohon maaf uploadnya agak lama Karena memang kondisinya lagi kurang baik Lagi pilek batuk demam guys See you the next time video and goodbye Bye